I'm still feeling the rain fall Bouncing off my skin Halo Sekarang saya sedang Bersama Bang Edi Tapi tadi ada panggilan yang Edi Bogel Nah itu tadinya mengomong Bogel-Bogel Zaman sekarang orang mungkin sudah Ketergantungan dengan alat edit kali ya Bang ya Karena gini Kalau di zaman sekarang Sama di zaman saya kan dulu beda ya Di bawah tahun 2000 Sebelum Digital Nowall Saya sering Disuruh sama pendak sukses Bagaimana dengan film 36 Kita bisa menghasilkan gambar yang bagus Dan yang memang nomornya Tidak bisa Lewat Jadi Editor Terus Segala alat yang namanya sudah Sudah Canggih sekarang itu Kayak Photoshop dan sebagainya Tidak Tidak terlalu Tidak terlalu digunakan Begitu saya kasih sekarang Pada tabu media dan Pemedia lain yang saya kontributorin Mereka cuma bilang gini Udah Gak perlu di Photoshop lagi Dari sananya sudah bagus Fotografer Beda Sama Fotosoper Fotosoper Di foto Maksud ke Photoshop Kalau Fotografer Yaudah Apa yang terjadi Ya terjadi Karena saya bagaimana Karya saya begitu diterima Sama klien saya Yaudah Ya kayak gitu Bagusnya Kalau memang Mau lebih bagus lagi Sewa edit Editor Yang bener-bener Gerti Photoshop Apa Dan sebagainya Ya lo pake Jadi Jadi sebenarnya Untuk jadi fotografer itu Sebenarnya kita Gak Apa ya Harus Gak harus jago Ngedit juga Gitu-gitu ya Berarti Untuk jadi The Real Fotografer Ya kita Tidak Bukan Bukan menolak Untuk meniadakan Alat-alat editor Seperti Photoshop Dan yang lain-lain Tapi Sebisa mungkin Kita Mengambil momen Dan Pertahankan Naturalismenya Kira-kira gitu ya Ya Dihindari Penyelesaian itu Dengan Photoshop Di Victoria Dihindari Kenyelesaian itu The Real Decid후 The Real Gemini Gueye Sub indo Dihindari �� gnarsi